Hai teman-teman semuanya kembali lagi nih bersama aku Dani disini oke jadi di video kali ini guys kita bakal memainkan game Roblox lagi yang berjudul Lumber Tycoon 2 ada salah satu dari saya nomor yang baru komentar bahwa bang di game Lumber Tycoon 2 ada update baru nih yaitu Axe baru dan nama Axe tersebut yaitu Axe Bloodseal yang dimana barusan rilis di bulan Desember ini Bang dan untuk tempatnya atau lokasinya berada di Wood R.A.S. atau tukunya Sitom jadi disini guys kita bakalan cek apakah benar yang dikatakan oleh salah satu sendomers ini ada item baru di tukunya Sitom atau Wood R.A.S. kira-kira itemnya kapaknya seperti apa nih guys ya hmm apakah beneran kapak atau malah ada item lainnya guys entahlah guys ya udah guys tanpa lama-lama lagi langsung saja kita mulai aja ke videonya guys let's go Baiklah teman-temanku sekalian langsung saja kita mulai aja ke videonya Oke jadi disini guys aku sudah bersama salah satu sendomers yang tiba-tiba join ke aku yang bernama TRWood123 dan disini kelihatannya guys ya dia bakalan ikut dalam konten kali ini guys so langsung saja disini kita bakal mulai aja ke videonya Oke dan disini guys ya kalau nggak salah kan sekarang bulan Desember yang dimana guys di bulan Desember ada event satu lagi yaitu event Christmas guys dan biasanya guys ya di dalam event Christmas atau event Natal itu guys terdapat gift atau item baru yang bermunculan guys dan sepertinya guys ya item-item tersebut mulai bermunculan dan disini kita bakal langsung aja cek di tokonya si Tom ini guys ya yang bernama Wood Air Ass atau tokonya si Pak Jenggot guys ya hahaha oke langsung saja disini kita bakal langsung menuju ke Wood Air Ass nya dan kita bakal cek guys ya wede ada sitem ini guys ya sitem nggak berubah sama sekali guys ya dari dulu guys ya mantap Tom hahaha oke jadi disini kita bakal langsung aja cek aja sebelah sini sama aja guys nggak ada yang berubah disini kapaknya masih tetap aja guys ya oke disini lampu-lampu juga biasa nggak ada yang berubah disini juga ada mobil oke lalu untuk blueprintnya ini masih tetap sama temen-temennya nggak ada yang baru juga oke terus disini ada gergaji ada ya ini aja ada silver act dan wuuh ini dia Kak item barunya guys atau wuuh ada lagi temen-temen wuuh warna abu-abu apa nih guys ya wuuh ada tiga sekaligus temen-temen ya gila 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 gokil 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 guys oh my god wow wih ada tiga sekaligus guys ya wih banyak amat nih guys oke guys ya tapi disini kita bakal coba fokus satu dulu temen-temen ya dan untuk kedua dari gift ini guys yaitu kita bakal coba buat di next video aja temen-temen ya biar videonya hanya kagak kelamaan guys oke dan uh ini dia guys ada kapa yang tanpa apa ya tanpa box guys ya seperti kapa yang satu ini guys wih dius keren amat nih guys ya oke dan langsung saja disini kita bakal cek nama itemnya dan nama itemnya yaitu blue steel axe dan kapa ini itu berjenis tool atau alat temen-temen dan untuk harganya sendiri yaitu Rp18.300 saja temen-temen ya kalian sudah bisa mendapatkan kapa yang menurut aku cukup unik ini guys ya dan disini deskripsinya force in blue steel alloy this axe is ready for something special Oke jadi disini gua masih kurang tahu temen-temen ya kira-kira kapa atau axe ini ini itu cocoknya untuk menebang wood atau kayu apa nih guys ya Apakah blue wood atau enggak pohon yang terdapat di tempat salju itu temen-temen atau buat Icewood atau apa ya nggak mungkin dong pentumbut kalau pentumbut gas ya itu khususnya n times axe temen-temen kira-kira khusus apa nih guys ya gua masih belum tahu temen-temen ya siapa tahu nih guys si devaltio mengeluarkan pohon pohon baru guys ya yaitu yang pohon buat natal itu guys wih menurut aku kalau itu beneran keren sih guys ya jadi kapa ini bisa berfungsi dengan baik dan keren nih guys Oke di sini kita bakal coba cek dari desainnya dulu temen-temennya dan wuuu keren banget temen-temen di sini tuh kapaknya berwarna biru terus ada sedikit bercorak gitu temen-temennya seperti kalau kalian buat blueprint spooky wood nah coraknya itu mirip-mirip seperti itu temen-temen ya lalu untuk gagangnya tuh terdapat tali pita yang berwarna biru serta di sini tuh ada kayak apa ya kayak eh huruf X temen-temennya gua kurang tahu nih X maksudnya apa atau hiasan saja atau itu seperti kayak karet temen-temen ya entah temen-temen ya jadi di sini kita bakal langsung aja beli kapak yang satu ini temen-temen ya sebentar di sini gua bakal zoom out dulu oke dan di sini kita bakal langsung aja bawa ke sitom untuk kita beli temen-temen ya di sini uang gua tinggal 1.400.000 ya bisa lah ya guys ya borong ya guys ya ya bisa lah ya guys ya dan by the way guys ya buat temen-temen yang butuh money Lambert Tycoon 2 nah kalian bisa langsung aja cek Instagram temen-temen toko aku di edanis 6.store disitu guys aku menjual berbagai macam item Lambert Tycoon 2 seperti kapak kayu gif dan lain-lainnya dan kalian bisa langsung aja beli kebutuhan Lambert Tycoon 2 di toko aku guys ya jadi di sini kita bakal langsung aja coba bawa pulang dan kita bakal coba unboxing temen-temen ya Apakah bisa ya gesek kita unboxing antar gesa siapa tahu bisa guys Oke jadi di sini kita bakal langsung aja balik guys bentar di sini mobilnya Kenapa enggak mau jalan guys wait apakah enggak nah bisa guys ya Oke langsung aja disini kita bakal balik ya guys ya eh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge guys oke nah kita sudah kembali ke peska Oke kita bakal coba ambil kapaknya guys Oke Aduh agak susah gesa main di HP gesa Aduh kaku banget Oke langsung aja disini kita drop dan kita bakal coba pakai first first person dan disini ternyata bisa dibuka temen-temen ya Wow disini bertuliskan open box temen-temen Widih keren amat nih guys ya Oke kita bakal langsung aja buka dalam hitungan ketiga guys satu dua dan tiga wuuu ini dia guys apa nampakan dari kapak blue steel axe Widih keren amat nih guys ya blue biru steel steel itu apa sih namanya Iron Iron apa ya besi steel besi besi biru guys ya wuuh terbua dari besi besi biru keren awal di sini kayak sini kayaknya kayak karet temen-temen ya tuh kalau saya lihat sendiri ya tuh kayak karet temen-temen nih yang ini nah itu kayak karet enggak sih kalau gua lihat sih kayak karet temen-temen ya hmm cukup menarik gini guys Oke disini kita bakal coba ambil kita bakal coba juga seperti ini dan wuih di keren amat guys wih kapalnya keren banget guys ya ini beneran guys ya kayak karet guys ya kayak ya karet yang di yang buat ini guys ya apa sih ngikut mata pisau kapaknya ini ke gagangnya jadi keren banget guys Widih keren amat nih guys Oke sebentar kita bakal coba tebang enggak sih Apakah bisa ini saya pasti bisa dong ya maksud gua ngetes kekuatannya nih ke-12 Oke dua mirip-mirip seperti apa ya Rukiri bisa ember aks bisa tapi kalau mainnya senggak sih enggak saya akan menek terlalu OP guys ya oke sini gelap banget aduh gelap banget guys aku pada mau nembang ini guys ya kita ini aja guys agak terang semoga aja agak terang guys ya gelap banget tadi di situ coy Oke aduh gelap juga disini ya sebelah satu aja bisa nah kayak ini kayak ini kayak gelap banget guys oke nah kita coba di kayu ini guys kita sudah sampai di ini guys apa namanya di pohonnya langsung aja oke di sini kita coba coba tembang Oke satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan oke tebasan tebasan ya guys ya langsung bisa tumbang guys Oke cukup keren sih guys ya cukup keren lumayan guys ya oke jadi kesimpulan dari video kali ini yaitu menurut aku guys ya kapanya ini cukup unik yang dimana desainnya eh keren gak saya yang di mata pisaunya gitu kayak ada corak-coraknya gitu seperti tadi kalau kalian membuat blueprint dari spookywood nah coraknya tuh hampir mirip seperti itu namun disini itu warnanya biru temen-temennya kayak biru apa ya biru awan bisa biru lo kayaknya enggak guys ya terlalu gelap ya kayaknya biru awan ditutup jadi overall menurut gua gua cukup gua sama ini kapal dan apakah wajib diborong tentu saja wajib diborong temen-temen ya karena menurut aku ini cukup bagus dan nanti kalau eventnya selesai ini ini dijualnya juga lumayan mahal guys ya kalau memakai uang lombor taikun 2 namun nanti guys ya aku bakalan jual kapa ini menggunakan uang real atau uang asli itu dengan harga yang cukup murah so kalian stay tune aja aku bakalan jual kapa ini kedepannya di Instagram toko aku dan gitu aja sih guys untuk video kali ini dan di next video guys kita bakal coba cek gift yang tadi guys ada dua gift yang kalau nggak salah tadi warna hijau sama warna abu-abu nah gua cukup penasaran banget nih guys ya sama kedua gift tersebut guys Oke makasih banget buat temen-temen semuanya yang udah nonton video kali ini Molly dari awal sampai akhir dan sampai ketemu di next video guys see ya guys